Hai ko friends, disini ada soal Di soal ini kita disuruh mencari nilai dari sin alpha plus 2 beta Cos 2 alpha plus beta Dan tan 2 alpha plus 2 beta Untuk mencarinya kita ketahui dulu nilai dari Sin, cos, tan, dari alpha, beta, 2 alpha, 2 beta Nah, untuk mengetahuinya kita bisa cari dari yang diketahui disini Tapi disini ada yang kurang ataupun perlu direvisi di soalnya Yaitu nilai dari 1 per 2 akar 5 ini Jika seperti ini, ini tidak bisa dikerjakan Untuk mengerjakannya, 2 ini direvisi menjadi 1 per 3 akar 5 Seperti ini Kemudian, informasinya juga ada yang kurang Yaitu, sudut setengah beta berada di kwadran 3 Nah, sekarang kita bisa mengerjakannya Pertama, kita kerjakan yang tan pi per 4 ditambah alpha Pi ini nilainya sama dengan 180 180 dibagi 4, yaitu 45 Nah, kita akan mengerjakan menggunakan rumus ini Tan A ditambah B sama dengan Tan A ditambah tan B per 1 dikurang Tan A dikali tan B Kita misalkan 45 derajat ini Kita misalkan 45 derajat ini Alfanya ini B 180 dibagi 4 kan 45 derajat Nah, sekarang kita tulis Tan 45 derajat ditambah tan alpha per 1 dikurang tan 45 derajat dikali tan alpha Sama dengan 2, 3 per 7 Nah, tan dari 45 derajat itu berapa? Yaitu 1 Sekarang kita bisa masukkan Jadi, 1 ditambah tan alpha per 1 dikurang 1 dikali tan alpha tan alpha Yang ini kita ubah jadi pecahan biasa seperti ini 2 dikali 7, 14 14 ditambah 3, 17 Jadi, 17 per 7 Nah, sekarang untuk bisa mengerjakannya 7-nya ini kan sebagai pembagi Kita pindah ruas jadi pengali 1 dikurang tan alpha-nya ini kan juga sebagai pembagi Kita pindah ruas jadi pengali Sehingga menjadi seperti ini Kemudian kita bisa mengalikannya 7 kali 1, 7 7 kali tan alpha, 7 tan alpha 17 kali 1, 17 17 kali tan alpha, 17 tan alpha Nah, sekarang kita kelompokkan yang sejenis Negatif 17 tan alpha, kita pindah ruas jadi positif 7-nya positif, kita pindah ruas jadi negatif Nah, sekarang kita sudah bisa menghitungnya 7 tan alpha tambah 17 tan alpha jadi 24 tan alpha 17 dikurang 7 sama dengan 10 Jadi, 24 tan alpha sama dengan 10 24 kita pindah ruas dari pengali jadi pembagi Sehingga nilai dari tan alpha sama dengan 10 per 24 Ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 2 per 2 10 dibagi 2, 5 24 dibagi 2, 12 Jadi, tan alpha itu 5 per 12 Nah, nilai dari tan alpha kan sudah tahu Kita gambar segitiganya seperti ini Segitiga tan alpha Tan itu kan merupakan sisi depan persisi samping Jadi, 5 di sisi depan sudut alpha 12 di sisi samping sudut alpha Seperti ini Kemudian nilai dari sisi miringnya berapa? Kita gunakan teorema Pitagoras Akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat 5 kuadrat 25 12 kuadrat 144 Dijumblahkan 169 Akar dari 169, 13 Nah, sekarang kita sudah mengetahui nilai dari alfanya kan Sekarang kita akan mencari nilai dari 2 alfa Seperti ini kita gunakan Tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A Kita misalkan alfa ini sama dengan A Jadi, tan 2 alfa sama dengan 2 dikali tan alfanya 5 per 12 Jadi, di sini 5 per 12 Ini tan kuadrat A kan Jadi, tan kuadrat alfa itu 5 per 12 kuadrat 2 dikali 5 per 12 10 per 12 10 per 12 kita sederhanakan Dengan cara dibagi 2 per 2 10 dibagi 2 hasilnya 5 12 dibagi 2 hasilnya 6 Nah, jadi 5 per 6 5 per 12 kuadrat kan artinya 5 per 12 dikali 5 per 12 5 dikali 5, 25 12 dikali 12, 144 Jadi, 25 per 144 Kemudian, 1 ini supaya bisa kita kurangkan Kita samakan penyebutnya jadi 144 juga Jadi, 1 ini kita kali dengan 144 per 144 Jadi, 144 per 144 dikurang 25 per 144 Hasilnya adalah 119 per 144 Kan jadinya 5 per 6 dibagi 119 per 144 Kita jadikan dikali Caranya, kita ubah letak pembilang dan penyebutnya Kita jadikan 144 dari penyebut jadi pembilang 119 dari pembilang jadi penyebut Seperti ini Nah, sekarang kan sudah jadi dikali Sekarang kita kalikan Kita bisa lihat 144 kan bisa dibagi 6 Hasilnya yaitu adalah 24 24 dikali 5 hasilnya 120 Jadi, 120 per 119 Ini adalah nilai dari tan 2 alfa Sekarang kita gambar segitiganya Segitiga tan 2 alfa seperti ini Tan itu kan seperti yang tadi Sisi depan dari sudut per sisi samping dari sudut 120 119 Sisi depan Sisi samping Sisi miringnya kita gunakan diorima Pitagoras juga 120 kuadrat ditambah 119 kuadrat Hasilnya dijumlahkan Kemudian diakar Menghasilkan 169 Nah, kita kan sudah tahu nilai dari alfa sama 2 alfa Kita kan cari beta sama 2 betanya Dengan yang ini nih Sin 2pi dikurang setengah beta 2pi ini kan nilainya sama dengan 2 dikali 180 Jadi kan 360 Jadi kita bisa gunakan relasi trigonometri Seperti ini Sin 360 derajat dikurang A sama dengan negatif sin A Karena ini negatif sin A Berarti kita misalkan Setengah beta ini A Jadinya kan seperti ini Negatif sin setengah beta Sama dengan 1 per 3 akar 5 Nah, setelah seperti ini kan sin setengah beta Menjilainya negatif Kedua ruas kita kalikan dengan negatif Sehingga ini menjadi positif Negatif sin setengah beta Dikali negatif Sama dengan sin setengah beta 1 per 3 akar 5 dikali negatif Jadi negatif akar 5 per 3 Akar 5 dikali 1 kan akar 5 Nah, sekarang kita sudah tahu nilai dari setengah beta Sama dengan negatif akar 5 per 3 Ini berada di kuadran 3 Kuadran 3 itu hanya tan yang nilainya positif Jadi nilai sin sama cos itu negatif Sekarang kita akan mencari nilai dari betanya Kita akan menggunakan rumus ini Cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A Nah, sekarang kita masukkan A nya kita misalkan setengah beta Jadinya kan Cos 2 setengah beta Sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah beta Nah, nilai dari sin kuadrat setengah beta berapa? Disini kan yang diketahui sin setengah beta Sama dengan negatif akar 5 per 3 Disini sin kuadrat kan Berarti negatif akar 5 per 3 Jadi dikali negatif akar 5 per 3 Seperti ini Nah, sekarang kita bisa cari nilainya 2 dikali setengah beta kan Sama dengan beta Nah, disini negatif kali negatif positif Akar 5 kali akar 5 Sama dengan 5 3 dikali 3, 9 Jadi 5 per 9 Dikali 2 5 dikali 2, 10 Jadi 10 per 9 Satunya kita jadikan pecahan dengan penyebut 9 1 dikali 9 per 9 Jadi seperti ini 9 per 9 dikurang 10 per 9 berapa? Hasilnya itu negatif 1 per 9 Jadi cos beta sama dengan negatif 1 per 9 Sekarang kita gambar segitiga betanya Cos itu kan sisi samping per sisi miring Sisi sampingnya 1 Sisi miringnya 9 Seperti ini Nah, disini negatifnya kita tidak usah tulis Karena negatif itu dari kuadrannya Nah, kita cari si tegaknya Menggunakan teorima Pitagoras 9 kuadrat dikurang 1 kuadrat 9 kuadrat 8, 1 1 kuadrat 1 81 dikurang 1, 80 Jadi akar 80 Akar 80 itu berapa? 80 itu kan 16 kali 5 Akar 16 kan 4 Jadi 4 akar 5 Seperti ini Nah, sekarang kita sudah tahu nilai dari betanya Tapi kita tidak tahu kan Beta ini kuadran berapa? Disini yang diketahui Setengah beta kuadran 3 Jadi karena setengah beta ini kuadran 3 Mencari beta gimana? Kuadran 3 itu kan nilainya dari 181 sampai 270 Kemungkinan terkecil kan berarti 181 dikali 2 Sama dengan 362 362 362 dikurang 360 Sama dengan 2 2 merupakan kuadran 1 Tapi ini tidak mungkin kuadran 1 Karena kosnya negatif Kita coba kemungkinan tertinggi Kan kuadran 3 dimulai dari 181 sampai 270 Kita ambil 269 269 dikali 2 Sama dengan 538 538 dikurang 360 Hasilnya 178 538 dikurang 360 Hasilnya 178 Nah, 178 ini merupakan kuadran 2 Jadi sudut beta ini berada di kuadran 2 Yang merupakan hanya sin yang nilainya positif Nah, sekarang kita bisa mencari nilai dari 2 betanya Menggunakan nomor sini Kos 2A sama dengan 2 sin kuadrat A dikurang 1 A-nya kita misalkan beta Jadinya 2 beta sama dengan 2 kos kuadrat beta dikurang 1 Kos kuadrat beta berapa? Di sini kos beta sama dengan negatif 1 per 9 Jadinya kalau kuadrat Negatif 1 per 9 dikali negatif 1 per 9 Negatif kali negatif positif 1 dikali 1, 1 9 dikali 9, 8, 1 2 dikali 1 per 8, 1 2 per 8, 1 Satunya kita jadikan pecahan Dengan penyebut 8, 1 Supaya nanti bisa kita kurang ini Caranya itu satunya kita kali 8, 1 per 8, 1 Jadi 2 per 8, 1 dikurang 8, 1 per 8, 1 Hasilnya adalah Negatif 79 per 8, 1 Ini adalah nilai dari kos 2 beta Sama dengan negatif 79 per 8, 1 Nah sekarang kita gambar segitiga 2 betanya Seperti ini Seperti yang tadi Kos itu kan nilai dari sisi samping ke persisi miring Sisi sampingnya berarti 79 Sisi miringnya 81 Nah sisi tegaknya berapa? Kita gunakan teorema Pythagoras seperti tadi Akar 81 kuadrat dikurang 79 kuadrat Nah nilai dari 81 kuadrat kita kurang dengan 79 kuadrat Kemudian diakarkan Hasilnya adalah akar 320 Akar 320 berapa? 320 itu merupakan 64 kali 5 64 jika diakar hasilnya 8 Jadi 8 akar 5 Nah sekarang kita sudah tahu nilai dari 2 betanya Tapi kita tidak tahu 2 beta ini berada di kuadran berapa Kita uji coba seperti tadi Kuadran 2 itu kan dimulai dari 91 sampai 180 Untuk kemungkinan terkecilnya 91 dikali 2 sama dengan 182 182 berarti di kuadran 3 kan? Kemudian untuk kemungkinan terbesarnya Kuadran 2 kan 91 sampai 180 Kita ambil 179 179 dikali 2 Hasilnya 358 358 merupakan kuadran 4 Berarti tidak mungkin Kuadran 4 Kenapa? Karena kuadran 4 hanya nilai cos yang nilainya positif Di sini cosnya negatif Berarti di sini merupakan kuadran 3 Seperti ini Kuadran 3 hanya tan yang nilainya positif Nah, setelah mengetahui nilai semua sudut dari alpha, beta 2 alpha, 2 beta Kita bisa mengerjakan ini Nah, untuk mengerjakannya kita tuliskan dulu yang tadi kita dapat Seperti ini segitiganya Nah, sekarang kita bisa lebih mudah mengerjakannya Karena sudah tahu nilainya Pertama, sin alpha plus 2 beta Kita gunakan rumus ini Sin A plus beta sama dengan sin A cos beta ditambah Cos A dikali sin beta Kita misalkan A ini alpha B-nya ini 2 beta Jadi kita masukkan sin alpha cos 2 beta ditambah cos alpha sin 2 beta Seperti ini Nah, nilai dari sin alpha berapa? Kita lihat segitiga alphanya Sin itu kan merupakan sisi depan bersisi miring Jadi 5 per 13 Nah, kita masukkan Kemudian cos 2 beta Kita lihat segitiga 2 beta-nya Cos itu merupakan sisi samping bersisi miring Jadi 79 per 81 Di kuadran 3 Berarti cosnya negatif Kemudian cos alpha Cos alpha kita lihat lagi segitiga alpha Cos itu sisi samping bersisi miring Jadi 12 per 13 Sin 2 beta Kita lihat lagi segitiga 2 beta Sin itu merupakan sisi depan bersisi miring Jadi 8 akar 5 per 81 Nah, sekarang kita bisa menjumlahkannya 5 x 79 Hasilnya 395 13 x 81 Hasilnya 1053 Negatif x positif Negatif Kemudian yang ini 12 x 8 akar 5 Hasilnya 96 akar 5 13 x 81 Hasilnya 1053 Positif x positif Positif Nah, ini kita jumlahkan Di sini kan negatif Di sini positif Jadi kita bisa tulis seperti ini 96 akar 5 Dikurang 395 Per 1053 Karena Penyebutnya sama Makanya kita bisa gabungkan seperti ini Ini adalah hasil dari yang Sin alpha plus 2 beta Kemudian cos 2 alpha plus beta Kita gunakan rumus cos A plus beta Sama dengan cos A cos beta ditambah sin A sin beta Kita misalkan A ini 2 alpha B ini beta Jadinya cos 2 alpha Cos beta ditambah sin 2 alpha sin beta Nah, kita masukkan nilainya Cos 2 alpha Kita lihat segitiga 2 alpha Cos itu sih samping bersisi miring 119 Per 169 Kemudian cos beta Cos beta itu merupakan sisi samping bersisi miring Jadi 1 per 9 Seperti ini Di sini Kewadran 2 Hanya sin yang nilainya positif Jadi cosnya negatif Kemudian yang ini Sin 2 alpha Kita lihat segitiga 2 alpha Sin itu sisi depan bersisi miring Jadi 120 Per 169 Kemudian sin beta Kita lihat segitiga betanya Jadinya kan sin Sisi depan bersisi miring 4 akar 5 Per 9 Seperti ini Sekarang kita kalikan dulu Baru jumlahkan nanti 119 x 1 119 109 x 9 1521 120 x 4 akar 5 480 akar 5 169 x 9 1521 Nah, ini seperti tadi Di sini negatif Di sini positif Jadi kita jadikan 480 akar 5 Dikurang 119 Per 1521 Karena penyebutnya sama Nah, ini adalah hasil dari cos 2 alpha plus beta Nah, sekarang kita kerjakan yang tannya Kita gambarkan dulu seperti ini Yang kita pakai kan cuma 2 alpha sama 2 beta Nah, di sini Rumus yang kita gunakan adalah ini Tan alpha plus beta sama dengan tan alpha plus tan beta Per 1 dikurang tan alpha tan beta A-nya kita misalkan 2 alpha B-nya kita misalkan 2 beta Jadinya Tan 2 alpha ditambah tan 2 beta Per 1 dikurang tan 2 alpha tan 2 beta Nilai dari tan 2 alpha berapa? Tan-nya itu merupakan sisi depan bersisi samping 120 per 119 Ditambah tan 2 beta Tan 2 beta Sisi depan bersisi samping 8 akar 5 per 7 9 Tan 2 alpha Yang ini sama kan Jadi 120 per 119 Tan 2 beta Sama kan sama yang ini Jadi 8 akar 5 per 7 9 Nah, keadaan 3 hanya tan yang positif Jadi tan-nya positif di sini Sekarang, di sini kita mau jumlahkan kan Tapi di sini penyebutnya beda Kita samakan 120 per 119 Kita kali 79 per 79 8 akar 5 per 79 Kita kali 119 per 119 120 dikali 79 9.480 119 dikali 79 Hasilnya 9.401 8 akar 5 dikali 119 Hasilnya 952 akar 5 79 dikali 119 Hasilnya 9.401 Kemudian 120 dikali 8 akar 5 960 akar 5 119 dikali 79 Hasilnya 9.401 Nah, satunya ini kita jadikan pecahan Supaya nanti bisa kita kurangkan dengan ini Dengan penyebut 9.401 Jadi 1 dikali 9.401 9.401 per 9.401 Nah, ini kan menyebutnya sama Jadi kita bisa satukan pecahannya Seperti ini 9.480 ditambah 952 akar 5 Per 9.401 Dibagi 9.401 dikurang 960 akar 5 Per 9.401 Nah, ini kan dibagi Kita jadikan dikali Caranya gimana? Kita ubah letak pembilang dan penyebutnya Jadinya seperti ini Nah, ini kan bisa dibagi 9.401 sama 9.401 Hasilnya 1 Sehingga kita kalikan menjadi 9.480 ditambah 9.552 akar 5 Per 9.401 Dikurang 960 akar 5 Nah, ini kan penyebutnya masih akar 5 Masih ada akar kan? Karena itu kita jadikan Supaya nggak ada akar Kita kali dengan 9.401 ditambah 960 akar 5 Per 9.401 ditambah 960 akar 5 Ini kita kalikan Supaya lebih mudah Caranya kita pakai rumus ini X dikurang Y Dikali X ditambah Y Sama dengan X kuadrat Dikurang Y kuadrat 9.401 kita misalkan X 960 akar 5 Kita misalkan Y Di sini min Di sini plus Sehingga menjadi Seperti ini 9.401 kuadrat Hasilnya 88.378.801 960 akar 5 Berapa? 960 kuadrat Dikali 5 kuadrat kan 5 Jadi 960 kuadrat Dikali 5 Hasilnya 4.608.000 Nah, ini kita kurangkan Sehingga menjadi 83.770.801 Yang atas kita tidak usah kalikan Jika ingin mengalikan Bisa juga dengan perkalian pelangi Cuma hasilnya juga tetap Tidak bisa disatukan Karena ini akar Di sini juga masih akar Jadi kita tidak bisa Satukan juga Sehingga hasilnya Bisa kita tulis seperti ini Ini juga termasuk Hasil sederhananya Jadi jawaban dari Tan 2 Alpha plus 2 Beta Adalah ini Sampai ketemu di soal berikutnya Selamat menikmati